Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di papayetika channel kali ini akan membawakan resep cilok empuk anti gagal walaupun sudah dingin tetap empuk yo nih simak resep-resep nya yang pertama nih tepung tapioka 250 grams saya pakai seperempat ini tepung terigunya saya pakai setengahnya 125 gram air secukupnya irisan daun bawang ya dua batang daun bawang irisan diris-iris potong kecil-kecil ini dua siung bawang putih nah ini garam satu sendok teh kaldu ayam satu sendok teh dan lada bubuk setengah sendok teh langsung saja nggak usah pakai lama yuk siapkan baskom ya baskom buat ngaduk-ngaduknya tepung tapiokanya lalu tepung terigunya campur saja nggak usah pakai lama garam kaldu lada bubuk langsung campur nah ini nih ini juga jangan lupa campur juga semuanya aduk rata sambil mengaduk kita panaskan dulu airnya nih biar panah biar airnya mendidih nih buang putih yang udah ditumbuk aduk semuanya tuang sedikit-sedikit air air panasnya ya tuh jangan semuanya ini ini tuang sedikit-sedikit saja nih sambil diaduk-aduk biar bumbu bawang putih terus daun bawang semuanya tercampur rata nih aduk terus jika adonannya udah seperti ini nah baru kita proses pembulat bulatan bikin ciloknya nah ini udah pas ya sambil nunggu bulat buletin kita siapkan dulu air panasnya ini airnya panas kan jangan lupa minyaknya dikasih minyak eh airnya dikasih minyak nah biar tidak lengket secukupnya aja kita tunggu sampai mendidih sambil nunggu kita bulat buletin caranya yang beda lain daripada yang lainnya saya pakainya minyak nah ini tangan udah dari tadi udah bersih ya eh buat bulat 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 kecil aja ini pakai minyak ini biar tidak lengket seperti ini saja nah nah ini udah udah jadi kita jemblongin dulu ya masih banyak air sudah mendidih langsung saja tunggu sampai penyakung cilok yang anti gagal kalau sudah dingin masih buku resep dapur papai tika channel nah kita tinggal tunggu mantap silok anti gagal nah waktunya diangkat nah sobat nih celok yang udah matangnya ya ini membahas yang saya pakai cuman sedikit sisanya masih ada walaupun sudah adem tapi masih buku silok anti gagal saya coba aja nih tanpa saus tanpa pedes pedes-pedes lah tapi ini aja sudah mantap terima kasih sudah menontonnya dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe karena bakalan ada video-video resep resep yang menarik yang akan saya tayangkan selanjutnya sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati